Minggu lalu kita sudah di Epistemologi dan Metodologi-Penemologi oleh Romo Thomas. Romo Thomas menghantar kita mengenali Husser yang menjelaskan tentang fenomenologi sebagai bagaimana menghubungkan antara kesadaran dan realitas untuk membangun pengetahuan, itu fenomenologi. Romo Thomas juga menyajikan kita lewat diskusi tentang bagaimana hubungan antara noesis dan noema, gagasan manusia dan objek atau benda yang menampakkan diri itu. Menurut Romo Thomas, sikap alamiah dalam sains dan filsafat itu tidak harus ada, karena sikap alamiah membuat kita akan terjebak pada dogma. Sains dan filsafat, dia harus melakukan proses pengurungannya atau bracketing untuk mengatasi sikap alamiah sehingga kita bisa memahami benda atau objek yang kita amati dan kita bisa mempunyai dia menjadi pengetahuan. Itu fenomenologi minggu lalu, hari Jumat. Hari ini, Romo Sudiarja, Prof. Dr. Sudiarja akan menghantar kita pada epistemologi-metodologi pasca modern, dekonstruksi. Kalau kita tahu bahwa, kalau ngomong dekonstruksi, pasti langsung bayangkan kita ke Jacques Derrida, toko posmodernisme poststrukturalis. Romo Thomas, pengajar S3 studi filsafat di SDF di Akara, seorang penulis yang aktif, juga menulis banyak karya Romo Thomas. Buku-buku terkait dengan meditasi, keruanian, lalu kebatinan ya Romo, banyak saya lihat. Romo Thomas, rohani ya, 5 kuntum, di ada di Gramedia itu ada 5 kuntum bunga kereja, menjadi semakin insani. Termasuk Romo juga dengan tim yang mengumpulkan dan menyusun kembali karya-karya tria-karya. Kali ini Romo Sudiarja akan memberikan kita, membuka pengetahuan kita tentang bagaimana sih konstruksi pengetahuan dengan pendekatan pasca modern atau dekonstruksi. Ini diperkenalkan oleh Derrida dan teman-teman. Untuk waktunya saya berikan Romo dengan metode yang tadi. Terima kasih, Romo. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, tadi sudah disebut nama saya Sudiarja. Ini Mas Moderator, boleh saya sebut namanya? Riki, Riki Romo. Mas Riki, oke ya, Mas Riki. Jadi saya sebetulnya mengajar sejarah filsafat kontemporer, tapi lebih untuk para calon pasca sarjana. Bidang saya sebenarnya lebih banyak ada filsafat timur, ada etika, lalu ada filsafat manusia. Minat saya lebih banyak etika, saya menerjemahkan buku-buku etika dan khususnya untuk para mahasiswa S1. Lalu sastra, saya menerjemahkan beberapa buku sastra khususnya dari Itali, bahasa Itali. Susana Tamaro itu yang sangat saya sukai. Lalu itu tadi sudah disebut Dariarkara. Jadi dalam hal ini ketika saya bicara mengenai Derrida dan postmodernisme memang lebih banyak dari bacaan yang sekunder. Karena memang Derrida itu teks yang tidak mudah. Dan kita lihat nanti bagaimana kesulitan Derrida atau bukan kesulitan untuk memahami yang dimaksud dekonstruksi itu. Saya mungkin akan bicara selama satu jam, mungkin kalau tidak terlalu melelahkan atau lalu bisa tanya-jawab begitu. Karena ini ada beberapa bagian, terutama konsep dekonstruksinya. Mungkin nanti diantar dengan kaitan dengan epistemologinya. Karena di sini kan kursus ini kursus epistemologi ya, kalau tidak keliru ya. Sehingga memang bagaimana kaitan epistemologi dengan dekonstruksi itu bisa dihubungkan. Lalu kemudian yang bagian yang baik juga kalau masih ada kesempatan itu beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran dekonstruksi dari Derrida itu. Tapi saya kira yang paling penting yaitu memahami dekonstruksi sendiri. Dekonstruksi sendiri agak sulit dipahami karena menurut Derrida itu bukan konsep, bukan metode, bukan suatu hal yang bisa didefinisikan. Sehingga cara menjelaskannya juga nanti akan kita lihat bagaimana kita bisa memperoleh gambaran mengenai dekonstruksi itu dengan agak gamblang. Nah saya akan share ya lebih baik bagaimana ini share-nya ini. Saya share dulu ya dengan Ini dari awal ya, Derrida hidup tahun 1930 sampai 2004. Jadi mengapa saya memulai atau mungkin pertanyaannya ialah kesulitan bagi Derrida adalah kalau kita mau menjelaskan dekonstruksi itu dari mana mulai. Dekonstruksi itu suatu hal yang menurut Derrida memang bukan hal untuk diterang, tapi itu peristiwa. Nah saya mungkin bisa memulai dengan penjelasan Derrida sendiri dalam wawancara dengan Kaputo, dalam kesempatan wawancara itu pembukaan doktorat, program doktorat dari dokterat filsafat dari Universitas Villanova. Di situ Derrida mengatakan bahwa dekonstruksi tidak bermaksud merusakkan, tidak bermaksud sebagaimana difahami orang atau disalahfahami. Dekonstruksi dianggap merusakkan, menghancurkan, yang dikhawatirkan orang itu dekonstruksi itu tidak memberi makna apa-apa. Dan di situ Derrida menjelaskan bahwa dekonstruksi memang sering dicurigai oleh mereka yang tidak memahami atau yang belum memahami apa maksud dari dekonstruksi itu. Jadi dari istilah sendiri dekonstruksi memang ada unsur dekonstruksi bukan destruksi, bukan perusahaan, tapi dekonstruksi di situ. Nah di sini yang terjadi adalah dalam perkembangan filsafat pada zaman waktu itu dia mengatakan penyempitan ruang untuk filsafat di era industri ini. Jadi di era modern ini pemahaman filsafat menjadi dipersempi, didefinisikan dengan banyak hal. Dan sebetulnya dekonstruksi menurut Derrida ingin memperluas, melonggarkan agar pemahaman filsafat itu bisa lebih luwes, bisa lebih bebas, afirmatif. Dan bukan hanya konservatif, repetitif, mengulang hal-hal yang positif, suatu hal yang sudah dianggap mapan. Jadi memang boleh dikata memang anti kemapanan gitu ya, anti kemapanan. Keterangan ini menjelaskan sedikit bagaimana kalau suatu lembaga, ya tadi saya katakan dia menjelaskan dalam wawancara suatu permulaan, suatu program doktorat dalam suatu institusi. Nah institusi ini kan mau berkembang, mengembangkan suatu program doktorat. Jadi di satu pihak memang institusi, dan institusi itu suatu hal yang sudah mapan, institusi suatu hal yang sudah tetap. Dan bagaimana itu mau maju, mau berkembang, di situ ada dilema, ada persoalan gitu ya. Karena dalam arti tertentu harus mengubah sesuatu agar bisa memulai sesuatu yang baru. Jadi meskipun masih melanjutkan yang lama, tetapi ada sesuatu yang baru yang diperkembangkan atau yang ingin disampaikan. Jadi sementara perlu untuk melanjutkan, tapi juga ada putus, rapture dari sebelumnya. Di situ persoalannya di situ ada dua hal yang tegang. Nah jadi di satu pihak mau melanjutkan, dan di lain pihak sesuatu yang baru di situ. Nah kurang lebih gambaran awal itu dekonstruksi seperti itu. Gambarnya saya harap cukup jelas ya. Jadi kalau kita di sini mau bicara dalam rangka epistemologi begitu ya. Sudah selama ini sudah, kalau saya tidak keliru dari skema, sudah dibicarakan mengenai epistemologi jaman Yunani, rasionalisme, lalu empirisme, kritisisme, dan neopositifisme, dan sebagainya ya. Hermenetika sampai epistemologi. Jadi dalam sejarah epistemologi itu ya, apa yang kita lihat? Yang kita lihat memang ada keberlanjutan, ada sambungan, hubungan satu tahap dengan tahap lain. Jadi misalnya dari rasionalisme, lalu dari Descartes gitu ya, lalu ada counternya itu empirisme Hume yang tidak menerima validasi dari rasio, lalu terjadi pertentangan, kan mencoba menyatukan gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya di situ ada perkembangan. Nah, dalam perkembangan itu, sebetulnya di situ juga ada pemutusan dari yang lama, kan. Jadi ada kelanjutan dan ada putusan. Ada dua sisi yang selalu menyertai perkembangan itu. Dengan kata lain mau dikatakan bahwa di situ dekonstruksi itu bukan hal yang baru, menurut Derrida. Jadi sesuatu yang sudah terjadi dalam sejarah filsafat, bagaimana dalam pembaruan-pembaruan itu terjadi penghilangan atau keterputusan dari yang lama, dari satu sisi ya. Dan membuat sesuatu yang baru, tapi dari lain sisi juga dalam rangka ini misalnya epistemologi itu mau dibicarakan terus-merus mengenai masalah pengetahuan misalnya. Pengetahuan apa? Bagaimana mengetahui yang benar, kebenaran itu apa, bagaimana cara memperoleh kebenaran, dan asumsi-asumsi lain yang dari satu sisi ada keterhubungan dengan yang sebelumnya, dari lain sisi ada keterputusan di situ. Nah, lalu dekonstruksi dengan demikian, kalau kita masuk dalam, maaf ini belum masuk, belum pindah, maaf. Kalau dekonstruksi mau masuk postmodernisme di situ, di sini juga mulai ada kesulitan, karena dekonstruksi itu bukan epistemologi. Jadi bagaimana kita mau memperlihatkan kelanjutan dari yang tadi sudah diperlihatkan dalam sejarah epistemologi dari metafisika Yunani hingga katakanlah fenomenologi Husserl yang terakhir. Itu ada kelanjutan terus-menerus. Tetapi kalau kita mau teliti, sedikit teliti misalnya, neopositivisme atau logical positivisme yang juga sudah dirangkan saya kira, di situ pun sudah ada turn, sudah ada pembalikan atau perubahan dari yang semula itu epistemologi itu mau bicara mengenai hubungan subyek-obyek. Subyek-obyek, bagaimana obyek diketahui oleh subyek, dan bagaimana kebenarannya. Neopositivisme memperlihatkan bahwa isu yang utama bukanlah relasi, tapi bahasa, proposisi, peralian ke bahasa, ke proposisi. Jadi bukan kebenaran fakta, melainkan bagaimana fakta itu dijelaskan atau diutarakan dengan proposisi. Maka kebenarannya adalah kebenaran proposisional dan bukan kebenaran obyektif sebagaimana dipahami oleh epistemologi sebelumnya. Jadi di situ sudah ada pembalikan isu, pembalikan atau perubahan isu yang sangat mendasar di situ. Dari situ kemudian misalnya fenomenologi. Fenomenologi juga di situ Husserl membalik atau mengubah hubungan yang tadinya subyektif, khususnya idealisme Hegel yang begitu rupa, mengabsolutkan subyek itu, dikembalikan pada relasi subyek-obyek yang seimbang antara intensionalitas dan obyek yang mau menampakkan diri. Jadi di situ selalu ada pembaruan, keputusan, kebenaran dan sebagainya. Tapi tampaknya di situ masih terlihat adanya hubungan dengan yang sebelumnya. Sekarang dengan postmodernisme, terputusnya dari yang lama itu radikal. Tidak hanya bedanya modernisme dengan postmodernisme di situ. Jadi selama ini yang dipakai adalah rasionalitas, subyektifitas, subyek, kepentingan subyek, kepentingan obyek, kepentingan rasio. Di situ sangat ditekankan. Dalam postmodernisme, kesangsian mengenai subyek, mengenai dasar pijaan, universalitas, di situ mulai dimunculkan. Jadi keterputusannya dengan yang lama itu tampak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi untuk mempertajam, untuk memperlihatkan bagaimana sulitnya posisi Derrida dalam rangka sejarah itu. Karena keterputusan sejarah itu sangat signifikan, sangat besar. Nah di sini kita lihat apa saja yang menjadi perbedaan atau yang kira-kira boleh dikatakan menjadi hal yang sangat penting. Jadi corak pemikiran modernisme, peran subyek, rasionalitas, kemajuan, keteraturan, kemanusiaan, dan sebagainya. Nah ini adalah tradisi-tradisi yang diwariskan dari pemikiran sebelumnya. Dan puncak-puncak katakanlah hal-hal yang penting yang dipertahankan di dalam sejarah filsafat barat. Nah postmodernisme, dengan munculnya postmodernisme hal-hal itu diragukan. Karena postmodernisme mulai meragukan pemikiran metafisik, teori-teori besar itu yang berarti menyangkut ideologi yang menetap dan yang kaitan dengan yang lain itu komprehensif. Lalu juga fondasionalisme hal-hal yang mendasar itu diragukan oleh postmodernisme. Sekarang pluralitas yang dipentingkan, ada perkembangan subkultur di dalam budaya, pemikiran fragmentaris, kosmopolitanisme, dan juga khususnya transhumanisme, nanti dengan teknologi dan sebagainya. Jadi di situ postmodernisme itu keduduannya berbeda dengan fase-fase sebelumnya, sama sekali. Tetapi toh masih ada di sini yang biasa dikatakan dua aliran posmo itu. Yang pertama masih yakin adanya keberlanjutan dari modernisme. Ini yang sangat getol itu Habermas, Anthony Giddens, David Harvey ini yang sering dibicarakan sebagai melanjutkan modernisme. Sementara yang lain itu kebanyakan dianggap sebagai postmodernisme sebagai sama sekali berbeda dan putus. Rapture dengan filsafat lama. Jadi kalau begitu apakah kita masih akan bicara mengenai epistemologi di sini ini kan persoalannya? Apa hubungannya epistemologi dan postmodernisme dan khususnya dengan dekonstruksi itu? Apakah masih ada epistemologi untuk masa di postmodernisme ini dan khususnya dalam dekonstruksi? Itu mungkin yang ingin kita pelajari atau kita lihat ini persoalan yang mungkin tidak sederhana dan tidak mudah. Baik, untuk itu kita akan menjelaskan lebih dahulu Derrida. Ini secara singkat saja karena memang yang penting dalam hal ini adalah masa kecilnya di Aljazeer. Dia lahir di Elbiar dan hidup menurut pengakuannya ya dia hidup nyaman di vila. Sebuah vila yang bersifat banyak kebun, besar mungkin vilanya dan di situ dia merasa aman dan merasa firdausi. Jadi vila yang sangat menyenangkan. Tetapi di luar vila itu ketika dia hidup di luar, khususnya ketika waktu bersekolah karena dia seorang Yahudi, maka dia konon waktu masuk pertama kali dikatakan tidak diperkenankan atau langsung ditolak karena jatah untuk orang Yahudi habis di dalam sekolah liseben akunil yang dimasukinya. Jadi di sini dia memperlihatkan satu sisi tempat yang nyaman, lalu seolah-olah ada konteks di luarnya itu yang diskriminatif karena kekuatan identitas. Ini yang tampaknya kenyamanan di tengah identitas yang intoleran itu nampaknya yang sangat mengesankan menurut dia dan boleh dikata ini mempengaruhi cara pemikiran mengenai dekonstruksi itu nanti. Lalu ketika usia muda, masih muda, khususnya menenggalamkan diri pada bacaan-bacaan filsafat. Dari usia 17 sampai 20 tahun dia sudah membaca Russo, Gide, Nietzsche, Valery, Camus, Bersong, Sartre, Kierkegaard, Hidegger, dan sebagainya ini. Luar biasa. Saya kira filosof-filosof besar memang sudah memulai karirnya atau pengetahuannya memang sejak muda. Sehingga ketika sudah berkembang memang dia boleh dikata menjadi filosof yang besar, pemikir besar. Kita mungkin tidak punya tradisi itu dan jauh kita selalu hanya mengikuti saja apa yang berkembang di sana. Kita lebih sebagai konsumen dalam hal ini. Lalu boleh dikata dia karena seorang yang pandai dia masuk sastra humanitis di Louis Legron, Paris ini juga sebuah lisee yang sangat terkenal. Dan mengenal Althusser, belajar Arsip Husserl yang biasanya dikenal sangat penting untuk mengetahui fenomenologi. Nah dari beberapa data biografis ini yang sedikit ini, kita mungkin atau boleh kita rumuskan bagaimana Derrida sangat luas minatnya, horizon minatnya itu. Dan itu yang akan nanti mencerminkan secara berpikir dekonstruksi, horizonnya luas. Tetapi dia melihat kekuatan-kekuatan yang ingin membatasi perkembangan manusia. Nah, kedudukan Derrida sebagai filosof. Pada umumnya seorang filosof, dianggap seorang pemikir, yang masing-masing zaman mempunyai kriteria atau perbedaan corak dari pemikirannya. Nah, Derrida yang pada tahun 60-an, dia seorang Perancis dan dia sempat tadi belajar lisee di Paris, di Perancis. Dia pada tahun 60-an itu sudah menulis 20 buku. Jadi sudah lumayan banyak. Tapi dia bukanlah filosof pada waktu itu, belum dianggap filosof yang besar. Kita tahu yang cukup dikenal tentu saja adalah Jean-Paul Sartre, eksistensialis Michel Foucault. Ini yang dalam semasa itu, tahun 60-an, 70-an di situ, sangat berperan aktif. Sartre sangat jelas itu seorang eksistensialis. Dia sangat aktif dengan isu-isu politik. Bahkan dia ikut demo dan sebagainya. Tak kalah aktif dengan para politikus. Jadi baginya berfilsafat itu terlibat dengan eksistensial, terlibat dengan masalah-masalah sosial. Kalau perlu ya masuk, sampai tangannya kotor. Katakan begitu dalam salah satu jubel dramanya itu. Dan sangat getol dengan isu-isu politiknya. Sementara Foucault itu seorang sejarawan yang lebih agak mengambil jarak. Tetapi dia juga tidak mau mengatakan lepas dari politik. Jadi pemikiran-pemikiran Foucault, khususnya masalah episteme, masalah power, masalah wacana, itu semua juga kaitan dengan politik sangat kuat. Oleh karena itu, filsafat dan politik itu sangat dekat di Paranses pada tahun itu, pada tahun 60-an. Nah, mereka disebut filosofi-filosofi yang terlibat aktif, yang engagé. Filosofi-engagé itu filsafat yang terlibat dengan dunia ini. Dan bukan filsafat di belakang meja tulis seperti para filosof sebelumnya. Boleh dikata begitu. Pada akhir dikata itu mengalahkan perhatian para intelektual pada kebaruan pemikiran yang ditawarkan Derrida. Lalu Derrida ini apa ini? Tadi tidak terkenal. Nah, Derrida mulai karirnya justru tidak di Perancis tapi di Amerika. Jadi konon pemahaman dekonstruksi itu diperkenalkan di kuliah di John Hopkins University. Jadi tahun 1966, dia mengadakan suatu seminar, pembicaraan. Pembicaraan. Dan dia mengubah, dia tidak bicara mana politik sama sekali. Tidak tertarik atau mungkin bukan dalam arti sebagaimana Sartre dan Foucault itu yang terlibat mau aktif dengan politik. Bagi dia memperkenalkan kedalaman kata yang membuka pemikiran luas. Ini tidak mudah untuk mengutarakan. Kedalaman kata yang membuka pemikiran yang luas. Mengapa? Karena bagi dia, makna dari kata itu tidak terikat pada kata kuah kata itu, tetapi pada relasi-relasinya. Dan menurut dia, pemikiran itu sangat tergantung pada kata, tentu saja. Dan kata itu dengan mudah bisa berubah. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana selanjutnya. Jadi, kita sudah terbiasa seolah satu kata itu maknanya tertentu. Dan kita mungkin juga dalam pembicaraan saya ini, kita bisa menangkap karena kata-kata itu sudah kita konsep. Dalam kepala kita artinya ini, kata ini artinya ini. Sehingga kita bisa mengikuti suatu pembicaraan. Tetapi kalau begitu, tidak ada kemajuan. Kita hanya mengulang-mengulang saja. Kemajuan-kemajuan itu tanpa disadari adalah karena pemaknaan kata yang berbeda. Itu yang tadi juga sudah kita lihat perkembangan epistemologi sebelumnya itu. Mengapa yang satu menekankan, katakanlah rasio dalam dekar itu, lalu diubah menjadi empirisme. Di situ ada perubahan-perubahan pemikiran itu yang dipengaruhi oleh pemahaman makna kata. Itu menurut Derrida. Nah, pada tahun 1967 dia menerbitkan tiga buku. Dan salah satu karangan yang dia ucarakan dalam John Hopkins University tadi masuk dalam salah satu buku. Ini adalah satu karangan. Ketiga-tiga buku ini, ketiga-tiganya mau menjelaskan posisi pemikirannya. Dan di situ Derrida mulai dikenal sebagai tokoh dikonstruktif. Dan bulat-balik dari Perancis ke Amerika. Jadi dia mulai dikenal atau mulai dihargai di Amerika. Dan bukan di Perancis. Memang selanjutnya nanti dan tetap dia menulis aktif dalam bahasa Perancis. Kemudian kita lihat Gramatologi. Ini bukunya yang terkenal. Gramatologi itu adalah Gramatologi. Di situ arti harafiahnya ilmu tulis-menulis. Science of writing. Gramatologi dibagi dalam dua urean besar. Menulis sebelum huruf. Writing before the letter. Dan kemudian bagian kedua, alam, budaya, dan penulisan. Dalam bagian ini atau dalam buku ini kurang lebih, dalam bagian pertama itu dia mencoba mengartikan dekonstruksi itu apa. Dan kemudian dalam bagian kedua itu dia memperlihatkan bagaimana teks-teks dari penulisan lama itu bisa di dekonstruksi. Sehingga mempunyai makna yang lain. Pemahaman yang lain. Dan orang bisa heran loh. Menurut pengartian yang lazim atau yang otoritatif artinya berubah. Atau diubah oleh dekonstruksi itu. Di situ, jadi yang dikatakan oleh, aduh maaf, yang dikatakan oleh Derida, sejak Sokrates hingga Heidegger, bahasa tulisan, itu writing, disubordinasikan pada bahasa lisan. Jadi yang dominan itu adalah bahasa tuturan, lisan. Bahasa tuturan suara dianggap lebih dekat dengan logos. Logos yang menjadi sumber pemikiran, logos. Maka seluruh perkembangan filsafat barat dia sebut sebagai logocentrisme. Logocentrisme karena pada umumnya filsafat barat itu bicara mengenai logos. Dan logos itu dianggap awal dari mengawali atau mendahului tulisan. Ketika logos diucapkan lalu ditulis, maka tulisan mengikuti apa yang diucapkan oleh fun, suara dari logos itu. Tentu saja dengan penulisan logos ini, dia mewakili. Tulisan itu mewakili apa yang diucapkan. Dan di situ sebagai wakil, tentu saja tidak lebih baik dari yang mewakili. Dan tidak lebih sempurna, melainkan banyak kekurangannya. Yaitu makanya logos itu yang menjadi sentral, sentrum, logosentrisme. Sedangkan tulisan-tulisan itu menjadi hal yang mendua, yang kedua. Itu presentasi dari logos. Jadi yang asli adalah yang vokal. Nah, Derrida merunut dalam buku ini bagaimana sebetulnya tulis-menulis diartikan lebih luas. Itu bukan hanya masalah menyusun huruf-huruf dan kalimat dan kemudian prase dan kalimat dan sebagainya. Melainkan menulis-tulis-menulis itu sebetulnya mendahului segala-galanya. Dia melacak asal-usul tulis-menulis itu bagaimana. Bukan asal-usul huruf atau penulisan dalam arti yang kita baca dalam zaman modern ini. Melainkan secara filosofis dalam tulis-menulis itu sesuatu yang tercetak. Jadi yang sudah tertulis. Saya kira kalau kita menggunakan bahasa kita sendiri, surat tantangan. Jadi tertulis itu sudah sebelumnya, sebelum kita hidup, sudah ada tersurat. Lalu dia menjelaskan juga mungkin secara lebih sederhana adanya blueprint, DNA dari manusia. Apa yang sudah tercatat itu nanti diperkembangkan. Jadi tulis-menulis atau masalah tulisan di situ adalah masalah yang programmatik. Program. Jadi pro, ke depan. Gramme. Gramme itu adalah sesuatu yang tris, yang bisa dilacak. Jadi yang mendahului lisan dan tulisan itu adalah program itu yang. Jadi tulis-menulis dalam arti itu, itu lebih mendahuli, lebih mengawali antara lisan dan tulisan, pergebatan lisan dan tulisan itu. Jadi ada sesuatu yang lebih dulu dari kedua lisan dan tulisan ini. Dan itu bukan vokal dan bukan tulisan dalam arti yang kemudian. Nah di situ lalu bahasa itu berkembang. Dari lisan dan tulisan itu berkembanglah bahasa. Jadi bahkan dalam hal ini sebelum ada rasionalisasi, rasio, dan sebagainya itu, itu sudah ada lacak yang mengarahkan sebelumnya, sebelum ada kemungkinan untuk menjelaskan itu dalam bentuk tulisan. Itu gramatologi. Dalam bagian kedua yang menggunakan penjelasan metode ini untuk mengekonstruksi atau menjelaskan teks-teks lama, dari susur, kur, in general, linguistik, dan sebagainya, dia ini mempraktekkan dekonstruksi dalam teks-teks lama, dalam teks itu. Nah, seperti yang katakan tadi, dekonstruksi itu tak terumuskan. Mengapa? Karena dekonstruksi itu bukan sesuatu, bukan fenomen, bukan suatu hal. Jadi tidak bisa didefinisikan. Definisi itu kan selalu berarti memberi batas. Definire, batas-batasnya mana. Tetapi ketika didefinisikan, lalu menjadi seperti institusi tadi ada batas-batas, di situ dekonstruksi tidak bisa dikatakan demikian, karena dekonstruksi itu menurut Derrida adalah peristiwa, adalah kejadian. Nah, bagaimana dijelaskan? Dekonstruksi mengelak dirumuskan, tidak bisa diidentifikasikan, karena mempunyai pengertian yang ambigu atau kabur. Di sini identifikasi mengingatkan masa kecil Derrida tadi, di rumah masa kecilnya, bagaimana dia didiskriminasi karena identitas. Identitas itu ada nuansa yang membuat intoleran. Karena dengan identifikasi itu bisa terjadi eksklusivitas. Jadi, dia menghindari dengan dekonstruksi itu juga menghindari identitas, identifikasi. Dekonstruksi tidak menghasilkan identitas, tidak menghasilkan identifikasi. Dekonstruksi permainan kata dalam bahasa dalam membentuk makna. Kata, seperti kita jelaskan pada awal tadi, itu tidak mempunyai makna kua kata itu, tetapi makna itu dibentuk oleh relasi-relasi kata itu. Jadi, sebuah kata, jadi kata sapi misalnya, itu mempunyai makna binatang yang berkuku tadi dan dengan tandu itu, bukan karena sapi itu ada hubungannya dengan binatang itu, tetapi sapi dalam arti ini makna itu dibedakan dari kata-kata lain. Dari kata sapu, dari kata... Jadi, pemaknaan kata itu bukan langsung merujuk sesuatu pada dirinya. Mungkin kita bisa menjelaskannya dalam tiga kunci persoalan ini. Persoalan fokus atau pusat itu logosentrisme tadi yang sudah kita katakan. Jadi, ada ketegangan antara vokal dan lisan. Yang menjadi pusat adalah logos, yang mengawali, yang menjadi utama adalah yang logos. Dari fokus dan pusat ini, maka terjadi ketegangan antara fokus dan pinggiran misalnya. Dan ini berkembang dalam horizon yang lebih luas, berbagai macam ketegangan lain yang nanti akan menjadi oposisi binar yang membingungkan. Yaitu, misalnya, logos itu benar, lalu tulisan itu tidak benar atau salah atau palsu. Logos itu misalnya suci dan dosa dan sebagainya dalam agama. Jadi, perkembangan logosentrisme ini di dalam sejarah filsafat barat itu membuahkan berbagai macam diskriminatif. Diskriminasi atau pengeksklusian yang satu terhadap yang lain. Itulah yang juga menjadi metafisika yang... Itulah yang juga diyakini oleh metafisika yang kemudian dikritik oleh berbagai macam filosof. Lalu, yang kedua, reduksi makna dalam tulisan itu mengatakan bahwa makna itu seperti saya utarakan tadi, itu mempunyai makna itu muncul dari relasinya dengan yang kata lain dan bukan mempunyai makna dirinya sendiri. Reduksi makna maksudnya kalau dikatakan tak ada yang di luar teks, itu maksudnya bahwa makna itu diartikan sebagai keduduannya itu sebetulnya sebetulnya goyah sampai ada suatu penjelasan. Nanti mungkin dalam gambaran sederhana lebih bisa dipahami. Jadi, misalnya ini sebentar. Makna bisa goyah, tidak pasti. Tidak ada yang makna yang tetap, yang menetap, yang bisa diandalkan di situ. Dia meneliti misalnya teks-teks antropologi Levi Strauss yang di dalam gramatologi dituliskan atau juga tulisan Russo pada masa lalu dan dia melihat bahwa kata-kata yang mereka gunakan oleh Levi Strauss maupun Russo itu tidak konsisten. ketika dibaca zaman sekarang ternyata bisa diartikan secara lain yang mempunyai pengertian yang berbeda pada waktu itu atau yang dimaksud oleh penulis sendiri. Jadi, boleh dikata itu ada tafsiran baru yang keluar dari makna yang dimaksud oleh si penulis. oposisi binar dalam konsep ini membingungkan karena maksudnya oposisi binar tadi yang dikatakan dalam pertama tadi ada pusat dan ada pinggiran, ada salah, ada benar, suci, dan berdosa, hitam, putih. dan terutama juga Derrida menyebutkan masalah adil, keadilan ya. Adil dan tidak adil di situ oposisi itu membingungkan ya. Dan ini kaitannya dengan kata yang dia ciptakan juga difference. Sebentar, Ameliana, saya akan terangkan sedikit. Jadi sebelum ini sebalik ya. Dekonstruksi merupakan proses mempersoalkan terus-menerus perubahan konsep pernyataan lembaga mapan melalui makna sebaliknya dan lawannya. Baik, apakah ada yang mau intervensi ini? Bagaimana Romo? Apakah mau langsung tanya-jawab atau nanti selesai dulu, Romo? Saya selesaikan sampai apa namanya, selesai arti dekonstruksi aja ya. Oh ya, oke. Selesai Romo menjelaskan. Tentang dekonstruksi. Saya persilahkan Bapak-Ibu untuk bertanya. Silahkan Romo. Jadi dekonstruksi dan relasi binar hubungannya, dekonstruksi tidak bisa berhenti menjadi istilah yang pasti atau menjadi standar prinsip tidak bisa dipegang baik sebagai metode pembacaan untuk menafsir atau mengkritiknya. Dia mengatakan Pak Din Metod. Pak Din Metod ini bisa berarti Pak itu bukan suatu metode. Seperti halnya misalnya fenomenologi itu suatu metode. Metode mengetahui fenomen, mengetahui realitas. Atau rasionalisme maupun empirisme itu metode. Bahkan Heidegger, Hermenetika existentialist, itu pun metode untuk mengetahui atau memahami ada misalnya. Tetapi tidak mungkin menurut Heidegger. Dan karena itu dia mendestruksi, merusak, meninggalkan bahasa yang dianggap tidak mungkin sebagai metode untuk memahami ada. dari satu sisi mempunyai kemampuan untuk menghancurkan, dari lain sisi menawarkan pemahaman, pembacaan, penafsiran baru dari teks yang ada. Jadi dari satu sisi itu memang tadi seperti pada awal tadi menghancurkan, destruksi, tetapi menawarkan sesuatu yang baru. Jadi di sini semacam menghasilkan suatu pembacaan baru dan dia mengatakan fluid in long. Jadi bukan hanya satu bahasa. Selama ini kalau kita berfilsafat, sepertinya satu bahasa, satu penafsiran. Setiap filosof ingin memperlihatkan satu penafsiran melalui metode yang dia lakukan. Jadi fenomenologi juga mau menafsirkan realitas menurut metodologi fenomenologis. Di mana murni subyek dimurnikan dan obyek dibiarkan menampakkan diri misalnya. Tetapi itu hanya satu bahasa. Dalam rekonstruksi dia mengatakan membuka horizon selebar-lebarnya sehingga bukan hanya satu bahasa. Itu berarti apa? Agak sulit mengatakan. Itu berarti bisa kekacauan dalam arti itu. Tidak ada metode. Pak, in metode. Tetapi dia mengatakan bahwa dimungkinkan suatu pembaruan kalau ada yang menjadi sentrum baru begitu. Hanya bedanya di sini sentrum atau sentral itu bukan lagi logos karena logos itu sudah di dekonstruksi melainkan sesuatu apapun yang menjadi isu yang bisa diangkat. Dan itu berbeda dengan logos tidak menjadi isu absolut sentral selama-lamanya. Tapi setiap kali bisa berubah dan mengikuti di mana isu itu bisa terangkat mengikuti pemahaman tertentu. Jadi menghancurkan relasi binar dalam arti itu karena antara sentral dan pinggiran tadi bisa dibalik dirubah yang pinggiran bisa menjadi isu yang baik atau yang diangkat yang menjadi isu yang menjadi persoalan yang bisa dibicarakan sedangkan yang sentral tadi bisa dikalahkan. Jadi dalam arti ini memang benar-salah menjadi tidak relevan atau bisa dibalik dari satu sisi dibalik menjadi yang tadinya benar dianggap salah karena isu yang sentral menjadi kurang penting dibanding isu pinggiran yang diangkat oleh dekonstruksi. Apakah ini pendekatan serius? Di situ Derrida itu mengatakan ini suatu permainan. Jadi permainan mungkin bukan dalam arti tidak serius tapi memang persoalan ini bukan masalah harus rigor. Permainan itu bisa main-main bisa dengan kata lain ketergantungan satu sama lain di situ. Siapa yang menjadi sentral? Dan di situ hancurlah relasi binar karena yang sentral bisa menjadi pinggiran dan pinggiran menjadi sentral. Pembalikan tadi dari sisi nilai menjadi main-main. Derrida mengatakan tak pernah mampu merumuskan kesatuan proyeknya atau obyeknya tak mampu juga menuliskan pembicaranya tentang metode dan melukiskan batas-batas wilayahnya. Jadi secara praktis secara pragmatis mungkin gambar ini sedikit memberikan penjelasan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat gambar ini. Kalau kita melihat sepintas memang ini gambar pohon dan itulah taksir otoritatif gampangannya begitu. gambar pohon dan di sini gambar fase atau tempat lilin. Tetapi kalau kita melihat pinggiran maka di sini orang bisa bertanya berapa kepala yang nampak dalam gambar itu. Tiba-tiba isu pohon hilang dan kita bicara mengenai kepala yang ada di situ. Ada banyak kepala dihitung mungkin carilah 10 gambar kepala di dalam gambar itu. Di sini ada dua kepala dan sebagainya. Jadi di situ ada suatu perubahan setara sederhana dekonstruktif itu memperlihatkan sisi lain atau horizon lain yang bisa tampak di dalam realitas. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa makna fase atau pohon ini yang tadinya otoritatif mempunyai kekuatan otoritatif bisa dikalahkan oleh isu-isu lain yang kalau kita mau membuka horizon yang lebih lebar ada isu lain yang bisa masuk sehingga isu yang utama itu menjadi sekunder atau bahkan hilang. Di sini yang dia sebut diference atau diference dengan A ini. Diference ini dua kata ini maaf ini ucapannya sama dalam bahasa Pransis tapi bagi Derrida diference dengan A ini tidak ada dalam kamu. ini adalah apa ya apa kita sebut ciptaan Derrida tapi maksudnya dia bukan mencipta tapi itulah yang membuat dekonstruksi itu bisa operasional. Artinya apa secara sederhana bahwa gambar di tengah ini gambar di tengah ini B ini B kalau kita baca secara horizontal itu memang menjadi B tetapi kalau kita baca secara vertikal itu menjadi angka 13 inilah sesuatu yang tidak bisa ditetapkan maknanya ini titik ini atau obyek ini maknanya tergantung dari korelasi dengan yang lain jadi bukan mempunyai makna pada dirinya sendiri. Demikian di dalam dekonstruksi diference itu merupakan hal yang bisa menjadi kunci untuk merubah dekonstruksi untuk melakukan operasional dekonstruksi samanya dengan ini H atau A itu tergantung bagaimana membacanya dan bagaimana relasi dengan yang lain. Itu bisa kita lihat bahwa semua huruf tergantung satu sama lain tidak ada huruf yang mempunyai nilai atau makna pada dirinya sendiri demikian juga kata tidak mempunyai kata mempunyai nilai makna pada dirinya sendiri. Dalam bahasa homonim dalam bahasa gramatikal homonim itu artinya bisa mempunyai banyak arti suatu kata. mempunyai beberapa arti. Itu secara sederhana jadi maksudnya diferance itu merupakan tidak bisa dikatakan konsep karena itu bukan konsep dan bukan juga sulitnya mengatakan ini bukan kata diferance tetapi merupakan sesuatu yang menjadi titik pusat titik bagaimana dekonstruksi bisa bergerak beroperasi. dekonstruksi mempunyai diferance mempunyai dua sisi yaitu dimensi spasial artinya ini spasial itu artinya dia beda dengan yang lain terpisah dan mempunyai dimensi temporal dalam arti bahwa dia ditunda atau menunggu jadi kita tidak bisa atau belum mempunyai tidak ada identitas ini identitas B atau 13 itu tidak ada identitas itu tidak ada sampai pada suatu saat dia berrelasi dengan yang lain dan kita bisa membuatnya melihat seolah-olah ada identitas di situ tapi sebenarnya tidak ada identitas karena pada dirinya itu dia tergantung selalu bergantung nanti perubahan konstruksi atau perubahan relasi dengan yang lain akan mengubah juga makna dari kata itu itu lalu di verons dan gramatologi sebuah huruf kata frase kalimat tergantung ini sebenarnya penjelasan tadi sebuah kata itu tergantung dari yang kata lain untuk mendapatkan maknanya pada dirinya sendiri lalu sebuah kata frase kalimat dan sebenarnya baru bisa dimengerti dalam kaitan dengan yang lain bahkan ketika sudah bisa dimengerti lalu itu pun bisa di dekonstruksi dan ditafsirkan secara lain oleh penafsir lain sehingga maknanya bisa berubah maka disini keberadaan kehadiran makna yang mandiri sejati tidak ada selain dalam permainan kata permainan ini memang menurut Derrida ini memang permainan suatu play saya teringat pada masa kecil saya kira agak mirip juga dengan permainan di Jawa itu ada permainan anak-anak permainan anak-anak yang namanya jamuran jadi ada yang menjadi menjadi itu yang disuruh menutup matanya lalu dia nanti akan mencari dimana teman-temannya kalau ada temannya yang ketahuan lalu dia akan ganti yang menjadi isu disitu jadi disitu permainan permainan yang saya kira banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari tampaknya bisa menurut saya bisa di dikaitkan dengan dekonstruksi ini memang dalam arti akademik yang serius memang itu teks besar bisa di dekonstruksi mempunyai pengertian yang lain yang berbeda dari arti aslinya saya kira apalagi yang mungkin bisa ini masih beberapa ini jadi apa yang dipersoalkan dalam dekonstruksi pertama metafisika tegosentrisme yang mengandalkan logo sentral transenden padahal tidak ada dalam pusat prinsip yang bisa diandalkan ini jelas bahwa dengan ini dia menolak metafisika dan logo sentrisme yang menghilangkan apa namanya yang mementingkan satu logos sebagai pusat dan untuk mendasari seluruh wacana itu dia menolak karena logos itu bisa sudah tidak ada lagi fondasinya bisa diambil dari satu unsur kata apapun juga yang bisa menjadi sentrum lalu konteks atau definisi yang menetapkan makna identitas pada dirinya semua ada dalam sebuah teks ini berbeda dari para penafsir lain jadi misalnya kalau kita kebandingkan dengan slayer maker slayer maker itu misalnya juga menafsir teks dan dia mengatakan ada suatu konteks untuk mendalami sebuah teks dia melihat memperhatikan teks-teks lain konteks lain sehingga kita bisa memahami lebih mendalam mengenai teks itu dengan melihat konteks di dalamnya bagi Derrida konteks itu keseluruhan tidak ada terpisah antara teks kalau kita hanya melihat teks lalu konteks itu hanya sampingan maka kita tidak akan pernah mendekonstruksi kita hanya melihat teks itu sebagai sentral lalu dia makin lebih penting dan seterusnya dan menjadi hal yang pokok dibicarakan menjadi makna otoritatif tetapi dengan membuka konteks menjadi teks sendiri jadi membuka batas-batas teks itu maka seluruh teks itu termasuk konteks itu orang bisa memulai dari konteks itu untuk melihat suatu isu tertentu yang akan mengubah isu sentral di situ lalu penilaian binar yang dipertentangan antara pusat dan pinggiran lisan-tulisan benar-salah baik-buruk dan vertikal menjadi netral karena makna akan tergantung satu sama lain secara horizontal jadi tidak ada lagi hirarki tidak ada lagi logos tidak ada lagi makna utama melainkan setiap makna itu tergantung pada yang lain maka juga Derrida sering kali disebut bersifat relatifis penganut relatifis bagi dia sebetulnya bukan relatifisme melainkan bahwa bagi dia isu-isu itu bisa dibicarakan dan berubah terus dan tidak ada sesuatu yang menetap baik saya kira ini dulu karena ini pengaruh tokoh-tokoh lain nanti bisa menjadi panjang kalau ini bisa disilahkan tadi yang mau tanya jawab terima kasih rumah saya silakan bu yang resen bu Amelia silakan bu Amelia masih ada ada oh ini apa ini atau ada yang mau bertanya langsung ke rumah saya boleh tanya saya boleh tanya ya iya silakan Pak iya Romo terima kasih sebelumnya jadi sebenarnya tadi kan Romo katakan sebenarnya dalam dekonstruksi itu kan Derrida mencoba melihat bahwa tidak ada yang namanya kebenaran yang mutlak atau kebenaran tunggal ya Romo ya kurang lebih begitu ya tidak ada sesuatu artinya sifat semua bisa bisa berubah tergantung cara membaca memaknai artinya bukan teks yang paling utama tetapi teks dan konteks bahkan menurut Derrida malah konteks jauh lebih penting daripada teks berarti sebenarnya ingin Derrida katakan itu kan sebenarnya setiap orang mungkin punya cara mendefinisikan punya cara membaca membaca konteks menurut caranya sehingga dengan begitu ada banyak kemungkinan yang yang ada begitu ya Romo kurang lebih ya iya dalam arti tertentu memang setiap orang bisa membaca menurut apa namanya artinya mengangkat isu bagi dirinya sendiri begitu ya tentu saja itu tergantung dari kita dan persoalan disini saya kira apa menjadi sulit karena pembicaraan bersama itu ya itu kan kesulitannya disini pembicaraan bersama bagaimana bisa mempertemukan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lain begitu kalau setiap kalau setiap orang mempunyai pandangan ya memang bisa diartikan dalam arti itu dalam arti itu setiap orang bisa mempunyai pandangannya sendiri sering dalam sekarang ini kan menurut cara baca saya istilah itu kan saya kira itu sangat dari sering menurut pembacaan saya tapi dengan demikian apakah bisa dipahami oleh yang lain masalahnya kan disitu lebih nah ini kan dalam konteks bernegara sekarang itu kan ada kecenderungan seperti itu kita mencoba membaca memaknai termasuk juga politik dengan cara kita sehingga seolah-olah bahwa ada kebenaran lain kebenaran-kebenaran lain yang antah itu disepakati atau tidak secara universal tapi paling tidak oleh kelompok kelompoknya ya Pak kelompok dan menurut saya itu jadi jadi bahaya sekali ya dalam dalam membaca dengan cara dengan cara tertentu dengan intensi tertentu ya tentu ya pasti punya intensi ya ya apakah itu itu yang juga dimaksud Derrida atau tidak ya kalau itu kan dalam pembicaraan sehari-hari ya dalam politik gitu ya jadi itu menjadi relatifis kalau begitu ya itu bukan apa namanya book itu hanya sembarang sembarang pembicaraan bisa menjadi topik yang kemudian diangkat dalam politik gitu ya dalam hal ini mungkin harus diperhatikan kan dekonstruksi artinya apa yang menjadi apa yang menjadi kritikan dia gitu ya jadi bagaimana itu diartikan ya kalau apa namanya ini memang kesulitan Derrida itu mungkin malah bisa dikatakan sebagai kritik juga terhadap Derrida karena dia tidak membuat norma dia bukannya justru membuat norma ini metode yang benar dan kemudian apa namanya yang lain untuk membicarakan apa namanya yang yang utama adalah topik tertentu jadi dalam arti ini bagaimana harus dikatakan dia ya memang bisa di bukan dibenarkan dalam arti karena di sini bukan masalah pembenaran tetapi masalah perluasan horizon yang menjadi perhatian Derrida itu perluasan horizon jadi kalau itu nanti orang mempunyai pandangan lalu memenuhi pembacaannya sendiri tetapi mempersempit dia lalu mengident pandangannya itu menjadi suatu identitas bagi dirinya dan di situ orang lain bisa juga mendekonstruksi sebetulnya jadi identitas itu justru yang ingin dihindari oleh Derrida pemahaman dekonstruksi di situ bukan untuk membentuk identitas lalu ada vaksi ini vaksi itu lalu terjadi berbagai macam identitas begitu karena dalam hal lain juga dalam masalah keadilan itu memang belum dibicarakan di sini masalah keadilan yang harus terus-menerus di dekonstruksi karena masalah keadilan termasuk dalam pembicaraan ini kan nanti dalam politik itu juga masalah keadilan bukan masalah kebenaran tetapi keadilan dan keadilan di situ juga sulit bukan tidak bisa dirumustan karena dia tidak ingin mengidentifikasi keadilan ini dengan rumusan seperti ini selalu dalam arti kalau pembicaraan itu terlalu boleh dikata berlebihan dan terasa tidak adil maka harus di dekonstruksi oleh pembicaraan yang lain sehingga isunya menjadi sesuatu yang lebih adil meskipun tidak ada menurut Derrida sulit untuk mengatakan suatu hal pembicaraan yang dianggap adil jadi dalam arti tertentu bebas terserah bebas orang berbicara tetapi kalau dia mulai mengklaim kebenaran di situ mulai kesulitan atau kekeliruan di dalam dekonstruksi karena dekonstruksi tidak mengklaim suatu kebenaran dalam pembicaraan itu Roma itu Derrida berangkatnya dari kritik terhadap karya sastra atau dari kalau saya lihat berangkatnya dia dari kata-kata dari linguis dia seorang literer jadi memang dia alih-alih sastra tapi bukan sastra dalam arti hermeneutik seperti misalnya Riker atau Bultman jadi literasi jadi literasi itu masalah literer masalah literer sastra dan dia bertolak dari masalah sastra dari pembacaan teks-teks itu dalam teks-teks itu dia melihat berbagai macam kemungkinan untuk menafsirkan berdasarkan apa namanya pemahaman kata-kata yang berbeda maka kalau dari situ lalu dia mengembangkan menjadi filsafat itu kan dari tadi kata dia hanya dari artikel yang dia dari pembicaraan di John Hopkins tadi kan dia mempermasalahkan kata yang mempunyai yang maknanya tidak bisa ditetapkan sebagai mutlak dalam kata itu tapi tergantung pada suatu pembacaan terima kasih Romo terima kasih Pak Agastya berikutnya Romo ada di belum chat saya bacakan dari Pak Wahyu Pak Wahyu itu dosen dari Keputus Bahasa dan Sasar Romo ya dekonstruksi mengasumsikan pembaca atau subjek yang tunggal terlebih dahulu sehingga pernyataan bahwa meaning sebuah meaning sebuah teks atau semacamnya bias selalu playful atau bergerak dan tidak mantap sebab jika tidak ada subjek yang tunggal atau seragam omogen apa perlunya menyatakan bahwa meaning bisa aktif meaning bisa aktif berubah atau playful itu pertanyaan pertama lalu yang kedua siapakah yang mengklaim sebuah kebenaran tunggal lalu apa betul itu kebenaran tunggal itu betul itu pernah terjadi sebuah teks yang maknanya tunggal dan tidak bermacam-macam itu apakah pernah terjadi jadi ada semacam asumsi keberadaan transcendental reader silah silahkan ya secara pemahaman saya jadi tidak ada pemahaman tunggal tidak ada pemahaman tunggal jadi apa namanya dalam pertanyaan yang kedua tadi ya jadi pemahaman tunggal yang disampaikan itu selalu pemahaman yang disampaikan itu selalu dekonstruktibel jadi masih terus bisa di dekonstruksikan itu perbedaan derida misalnya dari Heidegger kalau Heidegger ingin mengartikan ada gitu ya being dan itu sebagai pengartian tunggal dalam arti filosofis kan pada umumnya filsafat itu ingin mengatakan kebenaran yang tunggal kan tidak kebenarannya satu begitu kan tetapi sudah kita lihat di dalam perkembangan epistemologi itu bahwa kebenaran yang satu di situ itu tampaknya selalu berubahan artinya salah satu pandangan yang satu digantikan oleh pandangan yang lain dan di situ oleh derida boleh dikata sudah terjadi sebetulnya dekonstruksi terus-menerus di situ maka yang dikatakan oleh derida tampaknya bahwa dia tidak membatasi pandangan itu menjadi boleh dikata menjadi wacana atau perdebatan misalnya persoalan mengenai kebenaran di situ selama dia tidak ada yang mendekonstruksi mungkin bisa dianggap benar atau diterima tapi dia tidak mempersoalkan benar tapi bahwa itu bisa dipahami dan diikuti tetapi begitu ada isu lain yang mendekonstruksi persoalan pembacaan itu maka kebenaran itu mungkin akan berubah atau akan berpindah ke masalah lain di situ jadi kalau Heidegger kan selalu masalah Bieng masih kuat dalam Heidegger di sini derida tidak mempersoalkan apa namanya logos yang utama yang harus dibicarakan begitu sehingga kalau kita tanya objeknya apa subjeknya apa di situ ya itu kesulitan untuk menjelaskan dalam dekonstruksi derida justru karena dia tidak mau menjelaskan mengatakan derida apa dekonstruksi itu suatu metode atau suatu tapi suatu peristiwa gitu saja jadi yang ingin diterangkan oleh derida itu bukan konten dari apa yang dibicarakan itu atau siapa subjeknya apa objeknya tapi apa yang terjadi di situ yang terjadi di situ adalah dekonstruksi itu suatu pemahaman terus-menerus untuk mengubah dengan suatu yang baru pengubahan isu dari suatu yang lama menjadi suatu yang baru supaya dengan demikian lebih longgar gitu loh apa namanya pemahaman itu salah satu contoh misalnya yang diberikan oleh Kaputo dalam dekonstruksi Inanat masalah keadilan itu terutama jadi di Amerika misalnya pernah atau sebelum dalam masa tertentu ada hukum yang mengatakan bahwa kulit hitam misalnya di situ tidak mempunyai hak misalnya naik kendaraan umum atau harus di belakang itu mungkin kalau orang zaman sekarang itu tidak adil itu persoalan keadilan di situ dekonstruksi mengandaikan atau memperkirakan itu dengan mengubah atau mengangkat isu sedemikian sehingga yang tadinya katakan orang kulit hitam itu mempunyai isu lain mengangkat persoalan bahwa dia boleh duduk di tempat di kendaraan umum maka di situ keadilan menjadi goyah keadilan atau sistem hukum lebih tepat menjadi goyah dan kemudian bisa berubah karena isu lain yang diangkat di situ jadi secara sederhana memang di situ ada pembacaan yang baru sedemikian sehingga pembacaan yang tadinya normatif autoritatif keras itu bisa digantikan atau berubah dengan sesuatu yang lain dan yang lain inilah yang menjadi dekonstruksi jadi kalau kita menanyakan soal subjek objek begitu sepertinya tidak relevan bagi pembacaan dekonstruksi ini sulitnya karena bagi dia bukan memberikan penjelasan mengenai metode mengenai persoalan itu oke terima kasih Romo Pak Stefanus resen setelah Pak Stefanus mungkin Romo jelaskan berikutnya Romo slide karena saya dan Nise dan setelah itu kita tanya jawab lagi silahkan Pak Stefanus oke baik Romo ya pertanyaan saya saya mulai dari pemahaman sederhana saya sejak atas filsafat dekonstruksi ini Romo apakah bisa kita bilang bahwa filsafat dekonstruksi yang diajarkan oleh Derida ini tentang kebebasan berpikir begitu ya misalnya ketika kita mendefinisikan sesuatu itu pertama yang kedua apakah kebenaran itu sangat tergantung pada konteks gitu kalau tidak ada kebenaran yang oktoritatif gitu kalau berdasarkan pada gambar yang Romo sampaikan tadi pohon dan fasik tadi itu nah setelah itu saya sampai pada kesimpulan sementara saya apakah yang kita dekonstruksi itu konteksnya atau maknanya gitu ya 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 jadi dalam penjelasan dekonstruksi Derida tidak bicara mengenai kebenaran begitu ya sekali lagi ini bukan masalah konten persoalan yang benar dan salah ya bukan benar dan ya tetapi mengenai bagaimana peristiwa itu dibaca realitas itu dibaca jadi kalau saya boleh menjelaskannya itu tadi dikatakan apa maaf kebenaran itu itu ya yang sering dikatakan oleh Derida orang selalu memahami seolah-olah dekonstruksi itu relatif lalu tidak mempunyai pendirian dan tidak bisa diandalkan dan sebagainya ya karena memang bukan metode gitu ya jadi kalau dia mau memberikan apa apa memberikan kebenaran memang tidak ada tidak dimaksudkan di situ jadi kalau bicara dia tidak bicara mengenai kebenaran karena itu bukan isu yang dia ingin angkat yang dia ingin angkat adalah jadi juga bukan metode bukan isu bukan bukan apa namanya konten isi persoalan gitu ya ya itu sehingga sulitnya itu dalam arti tertentu Derida seolah-olah ini menawarkan apa maka banyak yang tidak memahami dan tidak suka dengan filsafat seperti ini karena sepertinya tidak menawarkan apa-apa relatifisme dan tidak memberikan inspirasi apa-apa tapi bagi Derida sekali lagi dia ingin mendekonstruksi supaya filsafat atau pemahaman bahkan pemahaman kebenaran katakan begitu ya itu tidak menjadi mandek menjadi beku baku ya dan tidak bisa diutak-artik diubah jadi dengan kata lain dia itu menggunakan melakukan membiarkan atau membenarkan tindakan mengkritik tetapi tidak sekedar mengkritik begitu karena dekonstruksi itu bukan hanya mengkritiknya tetapi memberikan isu baru yang tentu saja juga bagi dia bukan sesuatu apa namanya sesuatu mengganti isu yang lama atau membenarkan ini kebenaran yang lama sudah tidak berlaku sekarang kebenaran yang baru yang dia tampilkan seperti itu itu beda sekali dengan Nietzsche misalnya Nietzsche itu di dalam devaluasi nilai dia membongkar fondasi tetapi dia sendiri mengusulkan nilai baru katakan Superman The Will to Power dia menawarkan nilai baru sementara Dereda tidak masuk di situ dalam arti nilai baru atau makna baru di situ boleh ditawar tapi boleh diangkat katakan begitu tetapi sekali lagi nilai baru atau makna baru di situ kalau sepengetahuan saya dalam dekonstruksi di situ selalu dekonstruktible masih bisa di dekonstruksi oleh isu lain demikian sedemikian sehingga apakah itu kita menilainya relativisme dalam arti tertentu saya lihat memang di situ relativis tetapi bagi dia relativis ini bukan relativis yang lalu seolah-olah yang lain bisa diberlakukan yang sama bukan tapi ada sesuatu yang bermakna di situ yang harus diangkat sebab kalau tidak pernah begitu kalau tidak ada dekonstruksi menurut dia semua itu bisa menjadi mengklaim atau mendaku sesuatu yang benar absolut dan kemudian tidak ada perubahan-perubahan sekali lagi gambaran yang pertama atau intensi yang pertama itu adalah membuka selebar-lebarnya ikatan-ikatan normatif bahkan juga yang mengikat manusia sedemian sehingga dia tidak bisa berubah tidak bisa berkembang tapi aneh juga mungkin agak sulit saya mengatakan bahwa berkembang itu pun sesuatu yang bukan dimaksud Derrida tidak memaksudkan untuk mengatakan harus berkembang hanya berubah jadi memang kesulitan Derrida disini untuk mencari kalau bicara mengenorma mencari subjek disitu tidak bisa kita tetapkan begitu oke begitu Pak Stefanus Romo kita bisa lanjut ke TC dan berikutnya setelah itu saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Wembi baik jadi Nietzsche ini sangat sudah dibaca tadi oleh Derrida pada awal Nietzsche kita tahu itu terutama pandangannya gambangannya yang sering kita kenal itu membunuh Tuhan Tuhan sudah mati mengartikulasikan bahwa hilangnya fondasi dasar dari filsafat ini saya kira ini dekat dengan Derrida yang tadi kita lihat juga dia anti dengan absolutisme yang menetapkan sesuatu yang bisa ditetapkan sebagai dasar norma untuk nilai dan sebagainya kemudian hal yang lain dalam suruh genealogi dari moral dia juga mengatakan bahwa pemahaman moral dan moral bagaimana dia mengkritik moral kristiani atau moral pada umumnya dianggap moral ikut-ikutan bukan moral individual di situ dan dalam hal ini dia sudah semacam kalau memang belum ada kata dekonstruksi di situ tetapi dia mengubah hubungan atau relasi binar benar-salah suci dan jahat dengan relasi yang berbeda bukan relasi otoritatif tapi keunggulan heren moral moral para bangsawan para pangeran itu moral bukan dalam arti binar tadi tetapi moral untuk menegakkan diri sebagai seorang aristokrat seorang yang bisa dihargai nilai-nilainya Superman dan khususnya di situ sangat kuat jadi di sini kalau kita lihat Nietzsche itu memberikan sumbangan pemikiran yang langsung diterima atau ditangkap oleh Derrida dalam hal itu karena bagi Derrida umwertum alewerte perubahan pembalikan semua nilai itu cocok sekali dengan yang dimaksud Derrida dengan dekonstruksi itu hanya bedanya bagi Derrida sekali lagi membongkar nilai itu memang terjadi ketika ada isu baru ada nilai baru yang ingin dipahami dengan modifikasi yang menghindari pembentuan fondasi baru jadi kalau dia itu justru di sini bedanya dia dengan Nietzsche kalau Nietzsche itu dengan dengan pembongkaran nilai ini dia menawarkan nilai baru dia sebagai nabi merasa diri sebagai apa namanya pewarta moral baru dia memperkenalkan orang harus mengikuti keinginannya kehendak untuk berkuasa misalnya di situ jadi untuk menaksirkan suatu peristiwa Nietzsche menggunakan pandangan jadi dengan kata lain ada hal-hal yang bisa diterima oleh Derrida dan diangkat bahwa ini ada unsur fondasi itu memang benar jadi fondasionalisme dengan mengacu pada satu nilai absolut di situ membuat sekali lagi filsafat itu tertekan atau terkurung maka ini dia setujui karena memang tidak ada nilai fondasional yang menetapkan itu jadi dengan tradisi tulis-menulis tadi apapun banyak bisa ditulis tetapi sekali lagi tidak berarti dia menggantikan suatu penilaian baru yang seperti Nietzsche dia untuk mengangkat hal yang baru yaitu aristokrasi atau nilai moral yang dalam arti lebih luas dari tapi dalam arti ini Nietzsche itu menentukan suatu nilai norma baru di dalam ini itu pengaruh Nietzsche secara ringkas lalu di sini Heidegger ini yang agak sulit sedikit jadi Heidegger dalam metafisika kehadiran metafisika of presence itu mengeritik metafisika yang salah memahami ada jadi kita melihat bahwa Heidegger itu masih seorang fenomenolog yang menggunakan fenologi Husserl untuk melihat mengartikan ada dan beda dengan dengan siapa dengan Husserl dalam arti bahwa di sini si subyek sendiri termasuk di dalam ada jadi dia tidak mungkin sebetulnya mengartikan ada secara fenologi biasa jadi ada diartikan secara fenologi eksistensial kalau kita melihat kemahaman Heidegger mengenai ada itu tetapi dia melihat bahwa cara manusia membahas filsafat membahas ada itu selalu terkurung di dalam bahasa karena bahasa manusia itu selalu bahasa yang mengobjekkan mengobjekkan berarti setiap kali kita melakukan dalam epistemologi juga ya kita melihat objek begitu seolah-olah ada di luar sana objek itu dan itu tidak mungkin kita membicarakan ada seolah-olah di luar sana seolah-olah ada bisa saya lihat sebagai Gegenwart yang hadir di depan saya karena itu bahasa itu memang manusia ada dalam bahasa dan dalam dalam bahasa logis ini manusia tidak akan pernah memahami ada karena dia terkurung di dalam bahasa yang membatasi itu forstallendenken itu nah oleh karena itu kalau dia membicarakan ada selalu ada itu di garis sebetulnya di tanda silang sebenarnya saya tidak bisa di dalam komputer jadi sign ditulis dengan kata silang untuk mengatakan bahwa kita tidak mungkin membicarakan zain kita tidak mungkin membicarakan ada sebagai objek dan karena itu ini hanya cara penulisan saja untuk menyatakan mendestruksi dia menggunakan istilah destruksi merusak menggunakan kata mendestruksi bukan mendestruksi ada mendestruksi zain ini mendestruksi konsep itu karena tidak mungkin digunakan di dalam bahasa filsafat kita menurut dia disitu manusia pada umumnya filsafat itu tidak bisa atau lupa pada ada jadi tidak membedakan antara zain dan sayende ada dan manusia sebagai dua secara ontologis yang berbeda tidak bisa disamakan dan disajarkan horizonnya zain dihancurkan dengan tanda silang dan karena itu hanya secoy itu nah ini bedanya dengan Derrida dalam Derrida Derrida sudah tidak bermaksud lagi untuk memahami ada karena itu tidak mungkin sedangkan Derrida sedangkan Heidegger masih ingin memahami meskipun itu tidak mungkin maka dia mengusulkan cara-cara baru cara-cara baru itu misalnya dengan menggunakan bahasa-bahasa non-logis bahasa sastra puisi dan sebagainya untuk mengungkapkan ada itu ada sebagai tidak bisa dikatakan di sini tetapi sesuatu yang ingin diketahui atau yang melibatkan manusia sebagai dasain ada yang ada di sana jadi dalam Sain Unsight itu Heidegger menggunakan dasain untuk menunjuk istilah manusia yaitu ada yang di sana yang boleh dikata menghayati pemahaman atau ada itu manusia itu adalah eksistensi yang memahami titik tolak dari situ dengan memahami manusia sebagai ada yang di sana diharapkan mungkin kemudian kebenaran adanya itu bisa diangkat mungkin agak sulit saya menjelaskannya karena di situ ada memang tidak bisa dijelaskan jadi hanya dengan kata-kata yang terbatas manusia di situ adalah makhluk satu-satunya yang bisa memahami dan karena itu kalau mau memahami ada memasuki pengalaman manusia sebagai dasain ada yang ada di sana nah jadi di sini bedanya dengan Heidegger bedanya dengan Derrida dimana bedanya dengan Derrida adalah bahwa kalau Derrida sudah tidak peduli lagi dengan persoalan apa namanya revelasi ada bagaimana ada menampakkan diri karena baginya sudah jadi jadi sepertinya Heidegger ini masih ada berharapan masih berharap bahwa mempersoalkan ada jadi masih masih apa namanya masih menjadi isu yang bisa seolah-olah bisa dibicarakan nah karena Derrida itu tidak bicara mengenai objek mengenai subjek tapi mengenai event mengenai peristiwa Derrida mengatakan dekonstruksi sebagai peristiwa maka baginya tidak sangat tidak sangat apa namanya penting untuk berbicara mengenai ada ini kalau kita melihat urean Derrida sulit sekali tapi tidak tidak ada persoalan mengenai ada tidak membicarakan mengenai ada sama sekali di situ Derrida jadi yang dibicarakan Derrida adalah masalah-masalah literer jadi masalah bagaimana difference itu ya kata itu kehilangan maknanya atau kata itu mempunyai makna yang harus ditunda atau harus dipisahkan dengan makna lain dan tidak pada dirinya sendiri jadi boleh dikata Derrida itu lebih masalah literasi apakah dia bisa disebut filosof dalam arti itu juga disini menjadi persoalan tadi kita lihat persoalan disposisinya sebagai filosof lalu Sigmund Freud sedikit-sedikit mungkin kita bisa melihat bahwa di situ Derrida mengambil gagasan dari psikoanalisis Freud yang mengajarkan disosiasi kesadaran memisahkan diri ketika menolak pengalaman traumatik yang pahit menghasilkan ketidaksadaran Sigmund Freud ini adalah psikolog yang sangat mempunyai pengaruh di dalam filsafat karena khususnya menyangkut penghancuran subyeknya jadi subyek Aufklärung yang sudah diyakini oleh Emanuel Kant dan seterusnya dimana manusia modern menganggap dirinya itu makhluk yang unggul karena peran subyektif dan rasionalitas seolah-olah dia bisa berpikir dengan jernih dengan mempunyai otoritas dan mempunyai kekuasaan menentukan memahami dan sebagainya Sigmund Freud dengan meneliti adanya ketidaksadaran memperlihatkan bahwa subyek manusia itu tidak utuh melainkan fragmented terpecah-pecah kalau begitu maka kesadaran itu disini bagi Freud bisa bisa meleset artinya ketika dia yang oleh dikagumi Derrida dalam Sigmund Freud adalah bahwa kesadaran bisa menolak atau mengingkari realitas dan menjadi tidak dipedulikan karena realitas itu katakanlah misalnya menyakitkan menjadi trauma maka disitu ada perpecahan antara yang sadar dan ketidaksadaran disitu ya dan seringkali kita mengatakan bahwa kadang-kadang terucap kata-kata yang tidak sadar itu untuk memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi ya dalam pidato siapa itu bus saya kira ya tempoh hari dalam BAK saya melihat bagaimana dia mengkritik invasi Rusia ke Ukraina gitu ya dia mengatakan itu adalah ide gila seorang yang berkuasa ya tetapi dia tidak mengatakan Ukraina tetapi Irak gitu ya dan disitu waktu itu jadi ada kaitannya mungkin dengan kaitan dengan waktu dia juga berkuasa jadi semacam tanpa disadari muncul sesuatu yang di luar kendalinya jadi disitu yang mau dikatakan oleh Derrida adalah bahwa unsur ketidaksadaran disini ya dan pemisahannya diri dari dari sadar yang sadar itu ini mempengaruhi gambaran apa gagasan Derrida mengenai dekonstruksi tadi meleset jadi mengambil sisi lain begitu ya kalau bahasa Jawa dalam bahasa Jawa kok saya cenderung ada kemungkinan itu ya arti pelesetan itu juga mempunyai makna dekonstruktif jadi seseorang bicara tertentu tapi orang karena tidak suka dengan isu itu dia menggunakan isu lain salah satu contoh yang saya pernah membaca tapi lupa dimana itu adalah budaya siapa itu budaya dari masyarakat apa namanya masyarakat namanya wah lupa namanya jadi masyarakat yang dianggap masyarakat yang dianggap terbelakang begitu ya samin samin persis ini masus maturun jadi masyarakat samin itu pelesetan ini dan dianggap terbelakang karena dia melakukan sesuatu perubah pembicaraan yang meleset untuk tidak jadi Belanda misalnya katakan memaksa mereka untuk membayar pajak mereka tidak mau tetapi lalu membayar kata pajak itu digantinya dengan pajak wah pajaknya sedang rusak tentu saja pembicaraan menjadi isunya lain dan tidak orang orang Belanda mengatakan ini masyarakat samin ini pikirannya gimana sih samin ya dan kita orang sering kalau mempunyai pikiran yang tidak benah itu ya tidak meleset dari pembicaraan yang umum yang otoritatif atau pembicaraan yang mainstream dianggap orang samin tapi itu mungkin dalam arti ini dalam arti psikologis mungkin ya dalam arti Sigmund Freud ini bisa dianggap sebagai suatu pembelokan ke arah yang dianggap disini tidak sadar karena memang tidak terang-terangan dia menolak disitu saya kira sangat menarik disini saya tidak bisa mendalami lebih lanjut tapi gambaran ini memperlihatkan bagaimana Derrida juga dalam arti tertentu mungkin terpengaruh oleh dalam arti tertentu juga terpengaruh oleh Sigmund Freud lalu The Sussure ini yang paling utama berpengaruh dia mempengaruhi pertama dia mempunyai pengaruh dalam strukturalisme The Sussure ini ahli bahasa linguis dan mempelajari bahasa-bahasa kuno apa namanya Sanskrit dan membedakannya dengan bahasa bahasa Yunani kuno gitu ya dan dia melihat dengan perbedaan dua bahasa yang secara sinkronik jadi bukan meneliti dalam arti diakronik perkembangannya tetapi strukturnya gitu ya berbeda masing-masing mempunyai struktur yang berbeda atau masing-masing mempunyai struktur dua bahasa dan masing-masing bisa beroperasional untuk bahasanya sendiri dan dari situ dia melihat adanya struktur sebenarnya yang bergerak di dalam masalah bahasa jadi masalah bahasa bukan hanya perkembangan saja tetapi juga struktur di situ yang sangat mempengaruhi pemikiran mengenai strukturalisme kemudian nah dalam penelitian desesur konsep pasangan kata penanda signifier dan signifier saya tidak ini ya masalah bahasa Indonesia ini sekali lagi juga hambatan saya atau kita dalam berfilsafat filsafat itu kan semua filsafat barat dan masalah bahasa nah kalau itu ditransfer begitu saja ke Indonesia ya itu sulit kita menemukan kata kadang-kadang tidak tidak ada kata yang padanan karena memang bukan realitas bahasa kita mungkin ya maka antara signifier signifier dan ini bahasa Pransis signifion yang menandakan itu saya sebutnya penanda sedangkan yang ditandai itu tertanda ya itu signifier dan signifier gitu ya itu memang menurut de Saussure itu dua dua apa namanya dua konsep konsep yang ditandai dan menandai bersatu erat dalam ikatan dalam urutan hirarkis jadi yang ditandai itu lebih tinggi daripada yang yang maaf yang menandai yang ditandai itu lebih tinggi dari yang ditandai jadi kata ini tadi kaitannya dengan de Saussure mengatakan yang vokal itu lebih 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 apa lebih utama dari yang tertulis juga dalam rangka ini ya jadi yang ditandai dan menandai itu yang menandai yang menandai selalu menandai tidak selalu lengkap maka bisa ditafsir ulang dibanti lagi karena menandainya yang ditandai tidak seluruhnya bisa sempurna jadi satu kata tidak bisa melukiskan keseluruhan dari realitas yang ingin ditandai itu dikatakan Derrida menolak kepentingan hubungan hirarkis karena tidak bersifat alami bagi Saussure saya kira dia melihat jadi seekor sapi dengan kata sapi disitu ada hubungan natural dalam bahasa bagi Derrida itu sekali lagi makna sapi dalam kata itu tidak terhubung dengan referens sapi dengan apa namanya maksudnya kata itu tidak otomatis terhubung dengan rujuan itu tetapi terhubung dengan kata-kata yang lain dengan kata sapu dengan kata soap atau kata lain sehingga kekhususan kata sapi itu menjadi jelas ketika dikaitkan atau dibedakan dengan kata-kata lain dipisahkan pemisahan spasial ini membuat kata sapi menjadi jelas maka kata sapi ini menjadi jelas juga ketika dihubungkan dengan kata-kata lain dengan konteks yang baru jadi yang mau dikatakan di sini yang pengaruh decisur adalah cara menghubungkan yang ditandai dan yang menandai tadi selalu dalam kaitan hubungan subjek yang ditandai dan yang menandai hubungan antara senter dan pinggiran di situ dan dengan cara ini kepentingan dan otoritas tertanda lisan logos yang harus diwakili itu sebagai dekonstruksi pengaruh decisur itu sangat kuat di dalam Derida dan dalam hal ini hubungan yang bagi decisur pentingnya adalah hubungan vertikal karena dari atas ke bawah itu yang di bawah menghasil mewakili yang di atas bagi Derida hubungan itu yang lebih penting adalah yang horizontal jadi ini yang mau dikatakan dalam pengaruh decisur di sini lalu yang oh sudah selesai jadi ini terakhir ya mungkin apa namanya saya tidak membuat kesimpulan karena kalau saya membuat kesimpulan nanti berbeda dengan maksud Derida karena Derida juga tidak ingin membuat suatu identitas dari pendekatannya tetapi menarik kalau Anda membaca itu karangan Pak Franz Budiardiman di situ dia menulis tentang Heri Derida sebagai apa namanya hermenetik radikal tentu saja sekali lagi apakah Derida bisa dianggap mempunyai metode kata Pak Demetor tadi bisa berarti Pak Demetor tidak atau tidak atau bukan metode tetapi juga dia mengatakan Pak Demetot itu juga bisa diartikan sebagai langkah metodologis dengan kata lain kalau menurut Franky Budiardiman itu teman saya dulu di STF bagi dia Derida bisa dianggap sebagai memperkenalkan juga suatu macam hermenetik tetapi berbeda dengan hermenetik yang lain hermenetiknya ini bersifat radikal hermenetiknya itu apa namanya membongkar radikal membongkar dan terus-menerus membongkar dan tidak ada hentinya dan tidak bermaksud membuat suatu kesimpulan untuk menetapkan suatu definisi yang akan mematikan justru dekonstruksi itu sendiri jadi dengan kata lain dekonstruksi itu bisa hidup kalau terus-menerus di dekonstruksi kalau orang tidak orang tidak membahas dekonstruksi dan tidak menggunakan dekonstruksi lalu dekonstruksi sendiri sudah tidak ada artinya di situ nah jadi dengan demikian saya secara selayang pandang memperlihatkan pemahaman dekonstruksi itu sendiri dan kemudian pengaruh pengaruh yang diterima oleh Derida yang jelas kaitannya dengan cara berpikir dekonstruktif itu kemudian juga dari hidupnya sendiri terutama bagaimana dia membedakan keadaan aman senang gitu ya di dalam lingkup rumah masa kecilnya dan di luarnya itu suatu keadaan yang diskriminatif yang sangat yang sangat melawan keadaan yang tenang itu jadi dengan demikian mungkin kita lalu bertanya apa kaitannya dengan epistemologi begitu ya jadi kita sudah bicara mengenai epistemologi panjang lebar perkembangan dari metafisika dari rasionalisme empirisme kantianisme dan sebagainya itu dalam rangka sejarah epistemologi kita melihat bahwa epistemologi itu merupakan filsafat pengetahuan bagaimana mengetahui kebenaran masalah kebenaran jadi dari awal selalu bicara mengenai kebenaran itu apa dan bagaimana tangkah-langkah yang benar atau yang bisa divalidasi untuk menciptakan atau memperoleh pengetahuan yang benar di situ nah pengetahuan yang benar itu sesuai dengan perkembangan epistemologi tadi ya berbeda-beda tetapi intinya sama dalam arti bahwa ada kebenaran itu ada dan itu dicari itu yang diusahakan dalam sejarah epistemologi itu sampai pada fenologi juga masih beranggapan bahwa realitas kebenaran pengetahuan artinya mengetahui realitas secara benar sedangkan di sini Derrida kalau kita lihat tidak bicara mengenai kebenaran jadi dia tidak bicara mengenai kebenaran karena kalau kita membicarakan kebenaran itu akan muncul apa namanya bias binar bahwa ada yang tidak benar di situ dan kalau di situ ada benar dan tidak benar di situ lalu yang satu menjadi otoritas dan yang lain menjadi keliru nah apa namanya perspektif binar ini ingin dia apa namanya hindari dengan dia juga tidak menolak bahwa itu tidak benar bahwa kebenaran itu keliru maksudnya bahwa tidak ada kebenaran atau kebenaran itu keliru kalau di dalam neopositivisme atau logical positifisme kan dikatakan bahwa kebenaran itu masalah proposisi bukan masalah objektif seperti hanya positif yang positif itu ada masalah kebenaran realitas sebagai yang positif sedangkan di dalam pengertian neopositivisme kebenaran yang positif itu atau yang objektif itu hanya bisa dipahami kalau proposisinya benar proposisi itu artinya pernyataannya menyatakan kebenaran itu dengan kata-kata yang benar kata-kata yang bisa dipahami kata-kata yang bisa dipalidasi nah dengan kata itu atau dengan neopositivisme itu maka kita bisa memahami misalnya perkembangan logika yang mulai menjadi mengerucut menjadi logika formal karena dia mau menghindari kata itu persis di sini masalahnya Derrida justru memperlihatkan memang kata itu sesuatu yang sangat krusil kata itu tidak bisa mempunyai satu arti kalau neopositivisme itu mengkritik cara mengutarakan atau bagaimana mengutarakan dengan proposisi yang benar tetapi kalau masih menggunakan proposisi dengan kata-kata maka tidak akan mungkin mendapatkan proposisi yang pasti di situ maka proposisi yang pasti itu hanya mungkin kalau logikanya digantikan dengan logika simbol atau logika formal dengan kata lain tidak dengan kata-kata yang bersifat bisa dimaknai berbagai rupa tetapi dengan simbol dan bahan mirip juga matematik logika simbol itu sedemikian sehingga bisa diadui sebagai satu kebenaran itu kebenaran proposisional maka kalau kita kembali pada derida disini dia tidak bicara mengenai kebenaran karena kebenaran itu sifatnya sama dengan referens tadi tidak bisa dikatakan benar tidak bisa dikatakan salah kita tunggu bagaimana dia dikaitkan dengan mana-mana yang lain kalau maknanya itu dengan yang lain kontekstual lalu bisa kelihatan kebenarannya mungkin bisa kita akui kebenaran sampai ada isu baru yang mendekonstruksi makna itu ini saya kira bisa diterapkan dalam masalah politik saya kira saya memang cenderung untuk melihat dekonstruksi dalam artinya kita bisa melihat dekonstruksi itu bukan hanya sekedar pembicaraan seperti ini filsafat dalam arti bagaimana tetapi juga sulit juga karena dalam arti apa namanya di dalam mempraktekan disitu lalu sepertinya lebih deskriptif tetapi juga ada unsur untuk memperbarui kalau hanya deskriptif berarti hanya melukiskan ini yang namanya dekonstruksi tapi lalu untuk apa kalau kita hanya jadi disini berbagai macam soal hal saya kira masih problematik untuk diangkat di dalam dekonstruksi Derrida dan tidak bisa ditetapkan selesai maka juga dalam arti ini saya melihat Derrida mungkin problematik karena filsafatnya juga tidak memberikan sesuatu yang mungkin juga kecerdasan dia artinya dengan dengan memperlihatkan bagaimana kata itu bisa di di diperlebar dengan horizon juga memperlihatkan bagaimana kepiawean dia untuk mengelak dari setiap kritik dalam dalam itu kita bisa menganggapnya sebagai suatu pemahaman yang sangat cerdas tetapi mungkin saya kira saya cukupkan sekian lagi sekali lagi saya tidak ingin merumuskan dan mendefinisikan dalam penutup karena disitu akan berlawanan dengan maksud Derrida sendiri untuk mengutarakan dekonstruksinya demikian mas Rigi terima kasih ini ada dua pertanyaan kita mungkin masih 10 menit tadi Pak WMP sebelum melanjutkan jika menurut Derrida dengan pemikiran dekonstruksinya bahwa tidak ada makna yang pasti atau mutlat bagaimana pandangan Derrida mengenai etika dan moral atau salah dan benar apakah ada standar umum ya ya biasanya setiap filosof bisa ditarik implikasi moralnya begitu ya jadi misalnya eksistensialisme kami Sartre mereka mungkin tampaknya tidak bermoral mungkin tetapi kan dari sisi moral kristiani mungkin ya tetapi dari moral Nietzsche misalnya ya itu kan mempunyai jelas sekali mempunyai posisi moral ya tetapi moral menurut dia itu berbeda dengan moral yang bersifat normatif seperti halnya yang sudah lazim itu nah kalau kita melihat Derrida ya dia dalam arti ini tampak sekali saya tidak melihat disposisi moral yang cukup jelas ya karena dia juga tidak mengatakan norma-norma kebenaran atau bahkan keadilan begitu ya kalau dia bicara mengenai keadilan keadilan itu suatu referens referens itu artinya keadilan itu ada atau tidak ada kalau kita mengatakan ada itu sesuatu yang otoritatif dan kemudian bisa dirumuskan tetapi keadilan itu referens artinya bisa mendekonstruksi hukum atau sistem hukum di suatu negara begitu ya kalau tidak ada keadilan tapi kita tidak bisa mengatakan ada keadilan atau tidak ada karena bagi dia itu referens tidak kalau dia dikaitkan dengan pengadilan lalu kelihatan bahwa itu sesuatu tidak adil berarti ada keadilan tetapi ketika ditanya keadilan itu apa tidak bisa dibicarakan demikian juga moral moral itu biasanya bicara mengenai baik dan buruk baik dan jahat dari good and evil good and evil jadi yang yang baik itu melawan yang jahat jadi dua disposisi oposisi yang bertentangan satu sama lain nah karena Heidegger karena Derrida itu kok saya pelih karena Derrida itu tidak mempunyai disposisi pada satu pihak maka dia juga tidak bisa dikatakan mempunyai disposisi moral saya kira tapi dia bisa mendekonstruksi moral dalam arti bahwa moral tertentu mengapa misalnya dikatakan perlu di dekonstruksi misalnya jadi moral katakanlah moral 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 feminin maskulin katakan begitu bisa di dekonstruksi oleh moral feminin sedemikian sehingga menjadi adil dalam arti itu dekonstruksi dalam arti itu dia mempunyai disposisi moral dalam arti moral itu bukan moral itu tapi bahwa dia mempunyai kepentingan dekonstruksi itu untuk memperbaiki moral dalam arti itu artinya apa yang tidak adil menjadi lebih adil meskipun nanti ketika feminisme mendekonstruksi moral maskulin atau patriarki barangkali menjadi dominan lagi sedemikian sehingga mungkin mengerucut menjadi atau menjadi absolut dan mendevaluasi moral lain maka disitu perlu dekonstruksi lagi sedemikian sehingga ada pembaruan maka kalau ditanyakan apakah ada disposisi moral saya kira disposisi moral dekonstruksi khususnya adalah masalah dekonstruksi melalui keadilan saya kira jadi keadilan itu lebih operatif lebih operasional daripada baik-buruk baik-buruk itu normatif dan kemudian memerlukan satu standar yang harus dipercayai sebetulnya dalam arti ini Derrida tidak ingin masuk dalam masalah kepercayaan sementara keadilan itu bukan dipercayai ada atau tidak ada tapi keadilan itu adalah referens untuk mendekonstruksi itu dalam disposisi moral saya kira disitu tidak mengatakan dia mengajarkan moral tapi bahwa dekonstruksi itu ada manfaatnya untuk memperbarui macam-macam sistem moral atau pendirian moral yang mungkin kurang adil begitu saya kira oke terima kasih Romo ini dari Pak Wahyu menarik Romo karena kalau Derrida tidak menilai disposisi lalu pertanyaan Pak Wahyu dalam politik bagaimana dia bisa konsisten membela semua pihak karena dia tidak menilai disposisi kemana-mana saya kira saya kira dia tidak membela semua pihak dari dekonstruksi dia tidak berpihak malah dikatakan jadi karena dia bukan karena dia tidak mempunyai disposisi tidak mempunyai suatu pendirian tetap yang bisa di apa yang dipegang begitu ya tetapi mempunyai operasional mempunyai jadi mana kalau kita di dalam politik selalu membicarakan kiri-kanan bagi yang kiri yang benar adalah yang kiri yang harus dipertahankan dan menjadi nilai absolut bagi situasi politik atau kondisi politik bagi yang kanan juga berpendarian bahwa yang pendirian kanan itu lebih lebih dominan atau harus diakui jadi ini bisa misalnya masalah apa namanya syariah itu rame-rame untuk menerikan negara syariah mereka perpandangan itulah moral yang bisa diangkat sebagai disposisi yang paling benar atau yang paling baik dan sebagainya nah dekonstruksi justru mau melihat atau mau mengatakan bahwa tidak ada disposisi yang tetap bahwa kalau menjadi absolut itu kesalah artinya absolut itu tidak ada yang fondasional yang tetap absolut tidak ada jadi dekonstruksi itu tidak ada gunanya nanti kalau sudah ada absolut karena justru dekonstruksi itu maksudnya untuk mendekonstruksi pendirian-pendirian yang mau mengangkat dirinya sebagai yang absolut dan mutlak dan diangkat maka kiri kanan disitu juga saya rasa Dereda tidak memihak satu pandangan kiri atau kanan dalam arti ini apakah bisa bisa dikatakan apakah tidak mempunyai implikasi bahwa pemikirannya itu lebih menguntungkan mungkin bisa dikatakan begitu lebih menguntungkan orang kanan daripada kiri mengapa? karena orang kanan itu lebih mengutamakan kebebasan katakan begitu sedangkan kiri itu lebih otoritas lebih lebih bersifat otoritatif begitu ya mungkin lalu dalam arti itu Derida mungkin bisa dikatakan tidak bisa dikatakan dia berpihak pada yang kanan tetapi mungkin bahwa dikonstruksinya itu lebih menguntungkan pihak liberal yang terus-menerus ingin membongkar absolutisme misalnya mungkin bisa di kanan tapi tidak berarti bahwa dia berpihak secara politis menurut saya oke terima kasih Romo Pak Gaster Resen bisa langsung Pak singkat saja Pak mengingat waktu oke ya Romo berarti kan sebenarnya tadi dijelaskan ya latar belakang Derida menolak binar menolak kebenaran tunggal menolak itu karena pengalaman rasis dan intoleran itu ya Romo ya hingga dia tidak percaya dia akhirnya kemudian memperjuangkan persamaan itu yang pertama yang kedua kenapa Derida menyebutnya dekonstruksi dan bukan rekonstruksi ya kalau terus yang yang ketiga sebenarnya sedikit banyak pemahaman dekonstruksi ini mirip mirip juga dengan tesis antitesis dan sintesis ya Romo nah itu justru persisnya Derida itu mau membedakan Derida yang lain-lain karena sama sekali lain jadi kalau kita mengatakan konstruktivisme konstruktif maka pikiran kita adalah keemanuelkan mengapa karena emmanuelkan itu mengkonstruksi dari empirisme dan rasionalisme itu lalu mensintesekan kan sintesis itu mengkonstruk jadi pikiran kita mengkonstruk pikiran kita itu menyusun pengetahuan kita pengetahuan kita itu tidak hanya masuk secara empiris masuk ke dalam pemahaman kita pikiran dan tidak hanya begitu saja kita terima apa adanya tetapi dikonstruksi oleh pikiran kita yang mempunyai kategori-kategori tertentu jadi dengan demikian pikiran kita aktif dalam arti konstruktivisme itu dalam arti konstruktivisme pada umumnya jadi emmanuelkan juga menggunakan maka disitu emmanuelkan sangat menghargai rasio dan dia menjadi bapak aufklerung karena rasionalitas itu mengkonstruk membangun pemahaman di dalam dirinya itu kemudian apa tadi yang istilah yang kedua Hegel tadi ya sintesis nah sebetulnya kan Hegel itu mengabsolutkan pemahaman emmanuelkan yang mensintesekan a priori dan a posteriori dari rasio dan pengalaman menjadi satu konstruk di dalam kepala di dalam otak dalam maksudnya dalam pengetahuan maka dengan mengkonstruksi itu dia memisahkan diri dari kenyataan fenomen dari nomenan disitu Hegel ingin menyatukan dengan sintese numenon apa yang kita pahami di dalam kepala itu sama dengan yang ada di sana bukan dua hal yang berbeda maka sebetulnya kalau sama maka yang kita pikirkan ideal itu sama dengan yang real disitu nah dengan penggantian maka absolutisme Hegel atau Hegel boleh dikata menjadi suatu subjektifitas arogan yang menganggap dirinya itu atau dirinya itu roh absolut atau kesadaran yang bisa menguasai seluruh objek apa namanya realitas nah itulah yang nantinya kemudian dikonstruk dikritik oleh baik fenomenologi yang mengatakan bahwa tidak bisa subjek itu menguasai objek subjek dan objek itu kerjasama dari kesatuan itu bukan suatu dominasi subjek kepada realitas melainkan suatu Hegel siapa fenomenologi Husserl tidak mengatakan dialektika tetapi mengatakan reduksi reduksi itu mereduksi yang justru menjadi subjek yang murni supaya bersama jadi Derrida berbeda dari semua itu karena Derrida dalam postmodernisme jadi anggota orang postmodernisme tidak mengakui subjek tidak ada subjek jadi bagaimana subjek itu kan fenologi pasti ada subjeknya Hegel jelas sekali subjek Descartes jelas sekali subjek jadi kalau tidak ada subjek lalu apa ya peristiwa itu jadi peristiwa dekonstruksi itu memperlihatkan apa memperlihatkan bahwa pemikiran-pemikiran yang mau absolut yang mau memutrakan diri itu akan didekonstruksi oleh pemikiran-pemikiran lain yang berbeda begitu yang isunya mungkin berlawanan pada mulanya tetapi dekonstruksi juga tidak ingin mengajarkan suatu doktrin karena dekonstruksi tidak mau mengajarkan bahwa pemikiran berbeda yang baru ini mendekonstruksi itu bukan mengkonstruk pemikiran baru enggak kalau dia mengkonstruk lalu dia kembali pada kantianisme atau Hegel justru karena dia tidak mengkonstruk tetapi mendekonstruk artinya mendekonstruksi itu menghancurkan menghancurkan yang lama memang betul menggantikan yang baru itu mendekonstruk itu tetapi kemudian dia posisinya bukan posisi yang absolutnya kalau menggunakan istilah derida sendiri dia tidak di posisi pusat tetapi di pinggiran pinggiran itu tidak di luar tidak di dalam maka dekonstruksi itu dengan disposisi di pinggiran itu selalu bisa bergerak sedangkan di pusat itu dia menguasai yang lain dan begitu dia bisa dikonstruksi tetapi kalau dia di posisi di pinggiran dia tidak bisa di dekonstruksi dia hanya bisa mendekonstruksi sesuatu yang baru tetapi begitu dia di mendekonstruksi dengan pemikiran yang lama bukan dengan pemikiran yang baru maka tidak menjadi pusat atau kalau dia menjadi pusat maka dia kembali bisa di dekonstruksi jadi rumitnya di situ derida itu sebagai pemikir postmodern tidak mengakui subjek tidak mengakui objek juga ya dan fondasi juga semua itu tetapi ada pemikiran ada pemikiran ada peristiwa yang bisa diutarakan untuk menjelaskan persoalan-persoalan itu begitu jadi dengan kata lain ya ya sangat sulit kita mempunyai keterbatasan bisa memahami dan menjelaskan posisi disposisi dari dekonstruksi derida ini berarti yang mendekonstruksi itu kok tidak ada subjek siapa itu tidak ada subjek artinya peristiwa dia mengatakan peristiwa artinya peristiwa karena tidak ada bukan kegiatan kalau kegiatan itu menjadi metode lalu ada subjek bisa digunakan oleh manusia untuk untuk memahami jadi ini sulitnya memahami derida tetapi sebetulnya kalau kita melihat para filosof kosmo yang lain itu juga tidak mengakui subjeknya jadi sejak katakan kalau eksistensialisme itu masih sangat kuat subjektifitasnya sangat eksisten tetapi Foucault misalnya Foucault juga tidak mengakui subjek tapi peristiwa itu terjadi antara jadi apa namanya dinamika antara kekuasaan dan episteme jadi kekuatan kekuasaan itu menyatu dengan pengetahuan dan kalau ada pengetahuan itu episteme itu maksudnya pemahaman umum jadi gampangannya kalau seseorang mengatakan hoax mengucapkan hoax dan hoax itu diakui diakui diterima oleh yang lain-lain maka itu menjadi pengataan umum maka itu menjadi kuasa lalu seperti dikatakan oleh dalam melawan Hitler itu kebenci apa apa namanya dusta yang berulang-ulang diucapkan akan menjadi kebenaran begitu kan itu kan di dalam pengertian itu karena memang keepisteme itu berkuasa atau kekuasaan itu bisa menjadi kuasa real ketika ada episteme tetapi tidak ada subyek nah subyek disitu di dalam pengertian Foucault itu mengangkat diri atau orang menjadi subyek ketika dia ini memang agak rumit di dalam Foucault ini agak berbeda dengan Derrida Derrida sama sekali dia menyebut subyek tapi Foucault masih menyebut ada asubjektifikasi jadi ada subyek yang muncul yaitu ketika manusia atau ada apa namanya oknum yang kemudian mau masuk terlibat untuk mengubah situasi mengubah situasi melalui pengetahuan baru dan penyadaran baru untuk mengubah kekuasaan yang baru disitu jadi ada masih ada kemungkinan menjadi subyek di dalam Foucault sedangkan Derrida tampaknya tidak sama sekali bicara mengenai subyek bahkan yang mendekonstruksi itu bukan oknum bukan apa ya bukan subyek begitu ya memang agak rumit memahaminya bagaimana dekonstruksi terjadi tanpa subyek itu agak sulit menjelaskan ya makasih ya ya mudah-mudahan mungkin semakin mungkin semakin bingung kita boleh terima kasih terima kasih Pak Gatia memang menarik karena Derrida dia menghindari diskriminatif ingin menghindari robocentris tapi dia tidak mengajarkan kita metode untuk meletakkan siapa yang di tengah dan siapa yang di pinggiran pinggiran bisa masuk ke tengah dan pada suatu saat yang tengah bisa ke pinggir karena fokus dia adalah dia ingin mencoba mengungkapkan segala sesuatu realitas itu memiliki kebenarannya sendiri tadi Romo sempat menunjukkan beberapa filsuf postmodern juga yang mencoba mencari konklusi ya Romo melampaui Derrida oke terima kasih Romo untuk pengaparan materi yang menarik dan diskusi kita hari ini saya bisa minta tolong Bu Pendeta Meri Rungkan iya bisa Bu mari Romo Bapak Ibu kita akhirnya pertemuan kita kita berdoa Bapak Sorgawi kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik pada kami sehingga kami dapat mengikuti perkuliahan filsafat pada saat ini dengan sangat amat baik berkatilah Romo dalam segala aktivitas dan terus mampukan Romo untuk berbagi ilmu dengan semua orang dan bagi setiap kami yang boleh menerima materi kiranya dapat menerapkannya dalam bidang ilmu kami masing-masing dan setelah ini Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan kami kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sumber segala pengetahuan kami berdoa amin terima kasih Bu Miri oke terima kasih Bapak Ibu terima kasih banyak Romo terima kasih terima kasih Romo terima kasih sama-sama sampai jumpa lagi selamat menikmati